sudah punya menurut mas aris surat pernyataan itu dan surat yang satunya dengan dua surat itu menurut mas aris itu, itu surat apa fungsinya emangnya diminta kan suruh bikin surat pernyataan diminta, kenapa itu bisa sampai diminta diminta, ya diminta tanya yang kemarin kenapa kok bisa sampai diminta supaya menyatakan gimana kelanjutannya kan gitu ya disitu kan ada tentang hukum ya kalau misalnya mas aris ingkar atau mangkir ada atau mau untuk diproses secara hukum menurut mas aris hukum di mata mas aris itu apa kalau kaitannya dengan itu sebetulnya keterkaitan utang-untang kalau saya ada uang kan saya dibayarkan kan gitu sebetulnya karena saya dibikin surat pernyataan dikasih jatuh tempo kan gitu jadi yang namanya utang pitong buat mas aris itu enggak ada jatuh temponya begitu bukan ya bukan enggak ada jatuh temponya artinya kita ada etikat baik kalau ada uang masukkan kita transferkan saya kasihkan selama ini utangnya itu ditagih dulu atau mas aris ada etikat baik untuk mentransfer atau sampai datang ke rumah ini loh pak bu utang saya mungkin ini dicicil ada seperti itu kalau yang dulu kan yang ngurusin orang lain apanya kalau yang dulu yang masalah itu yang masalah ditagih ataupun gimana yang menjanjikan kan bukan saya siapa oh namanya robby itu siapanya mas aris teman bisa ceritanya bisa bagaimana ya bisa kok bisa mas aris mobil orang mas aris minjem ke rumah ya kan ya ngambil istrinya ke rumah enggak ngambil istrinya diantar diantar oh begitu walau tetangga ngelihat mbak yantinya sendiri yang ngambil dari rumah tetangga saya tetangga ya nanti nyamperin ya iya cuma menanyakan tapi mobilnya udah sampai sini diantar ke rumah ada tetangga sana yanti sama saya di atas begitu udah gitu aja terus bisa sampai ke rumah apa yantinya enggak minta sama sama pak tonggar yang punya mobil minta minta iya bisa disewakan gitu apa enggak dia bilang dia mau sewa kan mbak mau nanya sewa nanya yang lebih tau kalau nanya yang lebih tau dia mau sewa kan kalau misalnya enggak mau sewa kenapa enggak dikembalikan kenapa enggak dikembalikan dia enggak mau dikembalikan karena minta dilunasi kan gitu nah kenapa enggak dilunasi belum ada uang masuk bisa dua bulan pinjem enggak merasa bahwa itu karena gini mbak yang bikin panjang itu yang bikin panjang itu sebetulnya waktu kita mau kembalikan enggak mau tidak mau dikembalikan muntanya dikembalikan ada harus ada uang ya biasanya kan begitu bisnis iya memang harusnya begitu jadi kalau misalnya enggak ada uang kan jangan pinjem kalau waktu itu saya punya uang makanya saya bayar waktu tiga hari pertama nah terus kenapa dipanjangin kalau dipanjangin waktu itu ada si Ropi yang merasa dekat sama si Ucok merasa? iya dia merasa dekat sama Ucok teman dekat kecilnya kan emang yang punya mobil siapa? Ucok kenapa enggak minta sama Pak Togar atau si Ucok? dihilang juga enggak kan dia enggak tahu intinya kan mas enggak apa-apa nanti belakang saya nanggung gitu ya intinya kan itu mobil seharusnya kalau mau pinjem kan ke orang yang punya saya mau tanya ketegasan dari Bapak inisiatif Bapak etikat baik Bapak itu dimana kenapa saya harus berulang kali datang ke sini? kan kemarin Mbak udah kesini kapan kemarin? coba ingat kapan? hari Sabtu hari Minggu hari Jumat hari Jumat ya hari Jumat itu saya bilang kan dalam Minggu ini kan dalam Minggu tadi pagi dan saya udah menyatakan sama Mbak kan Bapak nanti kalau ketemu pun nanya udah dapat titipan belum kan gitu tapi tadi Pak aku udah nanyakan lo masuk kan tapi disini kesini lagi artinya gini Bu Mbak saya dari awal udah menyatakan Minggu ini kalau ada masuk pasti saat titipan di Ibu kan gitu terus kalau yang namanya itikat baik itu sebenarnya gimana sih istilahnya kalau itikat baik itu istilahnya gini kalau enggak saya bilang sama Mbak dalam Minggu ini artinya satu tempoh kan berarti sampai hari Minggu ya kalau sampai hari Minggu sepertinya kalau saya belum datang berarti saya gak dengarkan baik kan gitu tapi sebelum hari Minggu aja Mbak udah dua kali hari ini udah kesini pagi sama siang kan gitu kan masih enggak sendiri kan gak gak kasih tahu hari apa hari Minggu dalam seminggu itu kan masih kan bilang minggu depan minggu depannya kan gak bilang kasih tahu sekarang mau kasih tahu hari apanya hari Minggu aja hari Minggu jadi saya tahu jadi saya gak setiap hari kesini kan saya harus harus kerja sebetulnya simpel karena kan sebetulnya kan gini Mbak artinya Mbak kan setiap hari lewat sini kan kebetulan kalau ada ibu datang seperti tadi udah mengutakan mengatakan belum ada Mbak gitu loh tapi kan ini siang hari kesini lagi mobil dua bulan sama Mbak Pak Kek ya Pak Aris ya dua bulan dua bulan dengan pembayaran dengan pembayaran katanya cuma 13 juta baru bayar berapa sekarang tinggal 7 juta begitu seharusnya 18 juta ya itu udah potongan kortingan berapa karena kita orang satu keluarga bisa tahan bisa tahan bagaimana kalau tidak mau dikembalikan yaudah ditaruh aja di depan siapapun juga orang kalau namanya minjam mobil sewa mobil kalau gak bayar istilah lainnya apa itu gak tau saya maka saya tanya istilah lainnya apa jadi gak tau makanya jangan pinjam kalau gak tau jangan sewa jadi istilahnya minggu ya minggu saya kesini